Faktor loyali supporter yang membuat Francisco Rivera akhirnya menerima tawaran untuk bergabung dengan Bajol Ijo di musim 2024-2025. Pemain asal Meksiko ini menceritakan pertama kali tim besutan Paul Munster ini memberikan tawaran ia menyambut dengan suka cita karena ia melihat bagaimana track record tim, loyalitas supporter yang begitu besar membuat dirinya tertantang membeli tim yang bermarkas di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal itu terbukti ketika untuk pertama kali Rivera gabung dengan Persebaya Surabaya, Rivera langsung jatuh hati dan nyaman bukan hanya dengan supporternya yang besar lingkungan tim juga membuatnya nyaman. Bahkan ia memberikan pesan kepada para supporter untuk tetap mendukung penuh Persebaya di musim ini, ia tahu tim asal Surabaya ini memiliki banyak penggemar yang besar bahkan di media semua informasi juga kuat dan supporter juga selalu mendukung ke stadion. Maka untuk musim ini, ia berharap untuk mendukung tim supaya bisa mencapat target yang baik di musim ini. Rivera berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Kendati kalah dari Perseb Bandung di laga final dengan total agregat 6-1, Madura United boleh berbangga karena Rivera menyabet gelar pemain terbaik Liga 1 2024. Rivera berhasil menyingkirkan empat pemain lain yang masuk nominasi. Mereka adalah Stefano Lillipali dari Borneo FC, Ciro Alves dari Perseb Bandung, David Da Silva dari Perseb Bandung, dan Alexis Mesidoro dari Persis Solo. Pemain asal Meksiko itu menjadi salah satu pilar penting di Madura United musim ini. Sebanyak 9 gol dan 17 asis berhasil dibutuhkan Rivera dari total 40 penampilan. Pemain asal Meksiko itu menjadi salah satu pilihan di Perseb Bandung. Bagaimana Anda pikirkan di Perseb Bandung di Perseb Bandung? Saya sangat gembira untuk berada di sini. Ketika mereka beritahu saya tentang pilihan untuk tim, saya mengatakan ya. Karena saya melihat fans, saya melihat klub, struktura, dan saya sangat gembira untuk berada di sini. Apa yang berita terkini untuk pertolongan Persibaya? Saya tahu ini adalah fans besar. Di media, di stadion, saya selalu menolong tim lain. Saya boleh melihat bahwa sebenarnya saya perlu menanggap. selamat menikmati